Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lupa saya sampaikan apresiasi yang tinggi penghargaan rasa terima kasih yaitu kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan kawan-kawan yang telah berjuang tanpa kenal lelah para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam beserta sayap juangnya serta cabang-cabangnya di seluruh Indonesia begitu juga kepada seluruh ormas-ormas Islam yang selama ini begitu peduli begitu sedia setia mendampingi kami dalam perjuangan dan juga tidak lupa secara khusus apresiasi saya sampaikan kepada seluruh umat Islam kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah teristimewanya para habaib para kiai para ulama para ustadz para pimpinan majlis majlis taklim pimpinan pondok-pondok pesantren yang tidak bosan-bosannya hampir setiap hari setiap saat mereka mengirimkan doa untuk kami sekeluarga yang ada di kota suci makkah al-muqarrama mereka membaca wirid hizib zikir doa dan lain sebagainya yang mereka kirimkan untuk kami semua jazakumullahu khairal jazak begitu juga secara istimewa tidak lupa kami sampaikan apresiasi yang tinggi untuk seluruh para pengacara kami para advokat kami yang telah bekerja keras menempuh jalur hukum dengan sebaik-baiknya perjuangan yang akhirnya terbitlah surat sp3 ini jazakumullahu khairal jazak semoga mereka semua baik keluarga kerabat sahabat dan seluruh para pengacara semoga diberikan limpahan rahmat dan barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya kepada pemerintah republik Indonesia dalam hal ini khususnya adalah pihak kepolisian republik Indonesia kami sampaikan apresiasi dimana mereka telah menyampaikan secara langsung surat sp3 asli tersebut kepada pengacara kami untuk disampaikan langsung kepada saya di kota Suci Makkah Al-Mukarramah harapan saya juga harapan seluruh keluarga kami yang ada di sini semoga sp3 serupa juga bisa diterbitkan bagi sahabat-sahabat kawan-kawan seperjuangan kami para ulama para aktivis 212 yang sampai hari ini masih menghadapi persoalan hukum mudah-mudahan seluruh kawan-kawan kami dari para ulama maupun aktivis Islam 212 mereka semua akan dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tetap bersatu semua umat Islam untuk selalu berjuang berjuang menolong dan membantu mereka